Halo, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan kita, Atrivi Ya, sekarang lagi marak nih, penipuan modus asmara Nah, seperti ini, beritanya seperti ini Ini dua hari ini lagi viral ya, teman-teman ya Beritanya seperti ini ya, jadi penipuan modus asmara Itu gimana itu? Nah, ini yang unik ini korbannya ada yang lapor udah 27 orang ya 27 orang yang lapor kerugiannya 3 miliar lebih ya Dan di Tenggarai ini ada dugaan bahwa ini pelakunya ini Atau sindikatnya ini adalah orang yang sama gitu Orang yang sama Ya, kemungkinan sama, ada yang bilang logatnya seperti logat Malaysia dan sebagainya Jadi berada di, ada indikasi bahwa ini dilakukan dari luar negeri gitu loh Tapi maksudnya gini, 27 orang dan sudah merauk Sudah lapor, sudah menghasilkan 3 miliaran Nah, ini unik ini, jadi yang disasar ini menengah ya Menengah ya, kalau dulu kan biasanya kenalan lewat Facebook Kemudian pura-pura kirim hadiah Benar Kemudian ada yang mengaku dari biaya cukai, suruh bayar sekian Atau misalnya ada yang kirim uang gitu kan ya Oh ini uangnya dalam bentuk dolar, kalau mau dirupiahkan harus bayar Biasanya kan seperti itu ya Nah, yang ini agak-agak unik Jadi memang dia menyasar orang-orang yang punya duit Yang pendidikannya juga bagus gitu kan ya Nah, nanti dia kenalan Jadi modusnya ini kenalan Kenalan lewat dating apps Dating apps itu aplikasi pencari jodoh lah gitu ya Aplikasi yang buat cari jodoh Kan banyak tuh aplikasi-aplikasi pencari jodoh kan banyak ya Kemudian kenalan Nah, di cewek ini kenalan sama seorang cowok gitu kan ya Yang cowok ini memposisikan dirinya adalah cowok yang mapan Yang ganteng, kaya, dan baik hati Pasti banyak yang keblinger Sehingga banyak yang tertarik kan Terus kemudian akhirnya mereka bertukar WhatsApp kan gitu kan ya Jadi rata-rata itu bertukar WhatsApp Kemudian ngobrol, ngobrol Terus disisipi sedikit-sedikit rayuan lah Sehingga para korban ini Jatuh cinta gitu ya Merasa tertarik dengan si cowok ganteng ini Kemudian modusnya Di modus yang lagi viral ini ya Si cowok ini menawarkan Akan membimbing Apa itu Suatu bisnis online Semacam dropshipper gitu lah Oh gitu Jadi ada value-nya ya Kalau yang kali ini ada Jadi nanti si cewek ini diajak dimasukkan sebuah aplikasi Aplikasi mirip online shopping di Indonesia Ya gitu Jadi aplikasi itu dibuat mirip-mirip gitu Sehingga si cowok ini bilang gitu Kurang lebihnya bilang bahwa Nanti kita tinggal kulaan gitu loh ke gudang Nah nanti kalau lagu itu dapat keuntungan 10% Jadi lo tanam 100 juta Nanti kalau lagu dapat 10 juta Dengan bekal rayuan tadi Apalagi branding personal Brandingnya si cowok ini yang bagus Ganteng gitu Tertarik lah Tertarik Tanam modal Ternyata uang gak bisa balik Terus Dengan berbagai alasan Misalnya gudangnya lagi ngirim Dan sebagain macam Terus minta Lagi Dan gitu Dan terus seperti itu Modusnya standar lah Dimintain terus Terus-terus-terus Tanpa sadar Uang yang dibayarkan ini sudah Terkumpul Banyak sekali Dan korbannya udah banyak Dari 27 orang yang lapor Ini masih yang lapor loh ya Maksudnya Mungkin ada yang masih Mungkin ada yang lain Tapi gak lapor Ada kan kalau Kalau modus love scam ini kan Kadang malu gitu loh ya Jadi mau lapor itu kadang malu Kalau susahnya modus love scam Kalau kita jadi korban itu kadang malu Dan ini Kasus ini unik Jadi ada Salah satu korban itu Yang ngomong Kalau Kenapa dia tertarik Jadi dia itu tahu bahwa Ada love scam itu Dia itu tahu benar Bahwa love scam itu Lagi merajalin Tetapi dia yakin dengan Si A ini Yakin dengan Dengan orang penipu ini Karena Gambarnya itu Dia cari lewat Aplikasi pencari gambar itu Tidak ditemukan di Google Jadi tar identifikasi Gambar asli Gambar asli Bukan comotan Karena banyak orang Selama ini Love scam itu kan Nyomot gambarnya Polisi misalnya Polisi A yang gandeng Atau misalnya Pengusaha ini Gambarnya itu kan Dicomot-comot aja Yang ini Ini di Di mesin pencari Gak ada gitu loh Ya kebayang ya Di mesin pencari Gak ada Akhirnya ya kan Ya percaya aja Percaya aja Bahwa itu beneran Padahal dia udah paham Udah ngerti Kalau ada Penipuan love scam Yang lagi merajalin Iya Tapi kan penipuan love scam Selama ini kan Biasanya pakai Gambar-gambar comotan Video-video comotan Ini bener-bener Gambarnya gak ada di Google Sehingga banyak korban Yang percaya Jadi dia percaya langsung Iya Nah itu Ini menjadi Menjadi pelajaran Buat kita semua Jangan langsung percaya Jangan langsung percaya Kalau kamu kenalan Lewat online Belum pernah ketemu Udah mempercayakan Sejumlah uang Sebanyak itu loh Ada yang ratusan Bahkan ada yang miliaran Mempercayakan uang Sebanyak itu Kepada orang Yang belum kita kenal Belum kita kenal Yang ketemu aja Masih banyak yang nipu Nah itu dia Kemarin kan beberapa Kasus love scam Yang di Mana kemarin Ponorogo Atau mana itu kan Juga gitu Kenalan Kemudian ketemuan Kemudian ternyata Ada motornya Di bawah lari Ada uangnya ini Ketemu aja Ketemu aja Apalagi Yang gak pernah ketemu Gak pernah ketemu Gitu loh Hanya berimajinasi Sesuai apa yang ada Di online Berarti Brandingnya Penipu ini bagus Bagus banget Kok sampai seret gitu Kayak hipnotis Bagus banget dong Bagus banget Makanya Ini lagi Menarik sekali Kasus ini Kita tunggu ya Nanti mudah-mudahan Pihak kepolisian Bisa mengungkap Kasus ini Mudah-mudahan Karena menarik Karena Penipu ini Sudah mulai Pinter Jadi Kurbannya pun Rata-rata Middle 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 up Setengah Jadi Menengah Kalangan menengah Kalau sudah punya ratusan Milyaran Kalangan menengah Bukan uang sedikit Bukan uang sedikit Kalau yang recek-recek Palingan Cuman Sejuta-dua juta Mungkin 20 juta maksimal Ini sudah ratusan Nah itu kan Makanya Unik kasus ini Tapi Modusnya sama sih Dan ini sebenarnya Sudah bisa diprediksi Kalau teman-teman Ini sudah Waspada di awal Sebenarnya harus bisa diprediksi Kalau Sudah Nawarin sesuatu Tapi belum pernah ketemu Terus kemudian Top up sekali Kemudian kok gagal Itu Harusnya sudah menjadi Tanda-tanda Harus Bisa menengarai Tapi kan Kebanyakan Kasus itu kan Sudah top up Atau Setor duit Kemudian Masih belum sadar-sadar Takut malang Gini Kalau gak diterusin Nanti takutnya Yang awal-awal Gak cair Betul-betul sekali Jadi dilanjutin Terus Padahal kan Tong kosong Hati-hati ya Jadi Aduh Ini Kalau lobskang ini Yang unik itu Kasusnya rata-rata Yang jadi kurban Cewek ya Kenapa ya Kenapa ya Kenapa Mungkin Ya dari Perbandingan cewek Sama cowok itu Bedanya Karena cowok itu Lebih pintar merayu Dan cewek itu Gampang dirayu Teman-teman Kenapa ya Kenapa Kasus love scam Modus asmara Modus cinta Ini rata-rata Yang disasar Cewek Love scam ini kan Apa namanya Main hati Main hati Jadi Kalau perempuan itu Kalau udah di mainkan hatinya Jangan-jangan cowok Sebenarnya juga banyak Cuma cowok itu Enggak berani Speak up Karena Kan malu Jadi korban Love scam Kan malu Bisa jadi kan Bisa jadi ada Bisa jadi ada juga Cuma belum ter Hati-hati Teman-teman Kalau kenalan Di media online Hati-hati Jangan langsung Percaya Jangan langsung Memberikan Sejumlah uang Apalagi Jadi buat semuanya Harap waspada aja Semua kita tindak Dari semua Pentuk Oke Kita ketemu Di obrolan Santai Di lain waktu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh